kenapa ya kalau misalnya gue lagi nggak ada kerjaan nih ya ada aja temen gue mau mampir terus ngajakin gue jalan-jalan ini yang di depan nih kita lihat nih Ernest Prakasa apa kabar Nes? aneh oke, klippon dulu klippon woi! langsung dikasih seserahan kan youtuber iya lu udah youtuber kan iya, youtuber oke, lo mau ngajakin gue kemana? tadi kan lo kalau nggak salah baru pindah rumah Ya, gua pindah baru bulan Agustus kemarin, Dit. Baru berapa bulan? Tiga bulanan? Belum empat bulan gua pindah. Oke, jadi hari ini lo mau ngajak gua ke rumah lo? Hari ini gua mau ngajak lo melihat rumah gue. Ih, gokil. Keren nih, gua suka nih. Kalo ada orang dateng mau mamerin sesuatu nih. Jalan kita. Jalan. Oke. Gimana sih ceritanya? Lo kan ini kan? Apartemen kan? Gua apartemen. Gua dari di apartemen itu dari sejak gua balik dari Bali, Dit. Jadi kan gua sempet tinggal di Bali itu tiga tahun. 2013 awal gua iseng, ah pindah ke Bali, ah gitu. Gak tau mau ngapain nih, bosen pindah ke Bali, ah gitu. Terus tiga tahun di sana, setelah mulai film kan. Ada rumah di Bali? Montrak. Montrak. Terus, lo tau sendiri kan film kerjanya kayak apa kan? Maksudnya sangat intensif gitu. Jadi begitu udah mulai film, waduh. Waktu jaman stand up doang, gua sering take talk gitu, Dit. Jadi terbang pagi, kerja, malam balik Bali, gitu. Oke, terus akhirnya lo kapok tuh? Bukan kapok, karena gara-gara ngenes dan lalu mau lanjut ke CTS, terus akhirnya gua balik ke Jakarta lagi. Nah itu awal 2016 gua balik ke Jakarta. Terus abis itu lo ngumpulin duit buat beli rumah? Rumah jadi berarti? Rumah, gua renov sih, Dit. Gua renov. Rumah jadi tapi gua renov. Oh kenapa di Kemang? Kemang kan macet. Karena gue waktu itu, ah waktu gua baru pindah dari Bali, kan gua belum tau mau tinggal di Jakarta, mau dimana. Jadi hal pertama yang gua lakukan adalah nyari sekolahan dulu. Oke. Jadi gua nyari sekolah dulu buat anak gue, udah tau sekolah yang gua suka, baru gua cari tempat tinggal biar nggak jauh dari sekolahan. Nah gua juga lagi nyari sekolah tuh. Lu dimana? Lu nyari sekolahnya tipe kayak gimana? Tapi ntar di sensor ya? Eh ini satu arah apa dua arah sih sebenernya? Satu arah ke kanan. Satu arah? Dua arah. Maksudnya satu arah ke sana, satu arah ke sana. Kan ini kan nih satu arah. Dua arah dong ini namanya. Satu kesana, satu kesana. Dua arah, Dit. Satu arah. Jadi gua nyari sekolah yang nggak banyak PR. Sistem pendidikannya juga. Gua nggak pengen anak gua tuh kayak kita dulu jaman sekolah gitu loh, Dit. Belajarnya tuh akademiknya heavy banget. Akhirnya sekarang kan eranya seberapa relevan sih gitu loh. Oh skill-skillnya ya? Jadi ya udah lah ya santai-santai aja gitu. Ya udah akhirnya gua cari sekolah yang pola pendidikannya tuh juga agak santai. Anak gua lucu. Jadi PRnya misalnya, Waktu, sekarang kan dia kelas 6 ya. Waktu kelas 1, kelas 2 gitu. PR, PR membantu ibu di rumah. PRnya apa yang lu lakuin buat bantu ibu? Salah satunya. Jadi misalnya, PR, apa namanya. Hari ini saya bantu ibu. Terus dia report gitu. Terus kalo kayak sekarang nih, misalnya udah kelas 6 nih. Mereka dikasih buku. Misalnya novel. Terus mereka read along bareng-bareng di kelas. Disuruh baca gitu. Terus suruh bikin review. Dari buku itu. Oke gitu-gitu. Jadi menurut gua... Jadi praktikal semua ya? Praktikal, Apa? Endorsing creativity. Gak ada ranking. Gitu. Jadi, Bebannya gak tinggi lah menurut gua. Anak lu kan suka ular nih? Iya. Lalu lu nanya, gue pernah pegang ular gak? Iya. Gue pernah pegang ularnya Babe. Oh, Babe punya ular juga? Wah licin banget tuh ularnya Babe. Eh, tunggu ini ularnya Babe. Gak, itu ularnya Babe. Gak, itu ularnya Babe. Iya. Gue dibawa ke kamar di lantai 2. Gak, ini beneran. 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 Lo nonton kan, Dil? Nonton, iya. Jadi, Radit mau liat ular aku gak ke kamar yuk. Aduh, set up aku. Langsung gitu. Langsung gitu. Bang, liat ini apa. Oke, terus lu pegang. Gue pegang. Apa nama jenis ularnya lu inget gak? Ini, tadinya gue pikir dia piton. Iya. Ternyata. Tapi ternyata dia ball. Ball python. Oh, sama aja. Sama. Emang ball python itu ular yang paling recommended untuk orang yang pemula. Karena dia maintenance-nya paling gampang lah. Tapi yang anak lo apa? Anak gue punya reptil ada empat. Satu ball python. Terus ada iguana. Ada blue tongue skin. Blue tongue skin itu kayak kadal-kadal yang lidahnya biru gitu. Terus yang terakhir ini yang paling lucu menurut gue. Dia punya kadal namanya tegu. Tegu ini bukan kadal sih. Lebih kayak biawak. Nanti bisa jadi gede banget. Bisa jadi segede. Pokoknya bisa kayak digendong-gendong kayak anak anjing gitu. Itu yang gue liat kayak gue liat di IG lo deh. Itu dia segede ini ya? Nah itu kan. Ya segede itu kan yang dia di pet shop. Nah dia beli yang masih kecilnya. Oh nanti akan segede itu? Akan segede gitu. Tapi beda warna. Yang di pet shop merah. Yang dia beli warnanya hitam. Oh itu dirumah lo ada semua ya? Ada. Ada empat-empatnya. Lu lagi sibuk apa di lu sih? Gua dirumah aja. Dirumah aja? Ya dirumah paling gitu-gitu doang. Emang kenapa? Gak apa-apa sih. Abis lu gak nanya gua, gua lagi sibuk apa? Yaudah gua aja lah yang nanya lu. Yaudah. Yaudah. Lu pengen banget ditanya ya. Oke oke. Biar kayak talk show profesional gitu loh. Kan kalo hostnya tuh. Iya oke. Itu kan kayak pertanyaan wajib host gitu loh. Oke. Oke lu lagi sibuk apa? Buah acara sama. Lu kan lagi sering keluar nih. Dedy konbusier juga. Gak. Iya lagi. Lu gak belajar apa-apa ya dari Dedy konbusier ya? Belajar. Gua bisa sulap sekarang. Bikirin satu buah kartu. Cepet. Oke. Tiga keriting. Salah. Emang. Eh gak lu lagi sibuk apa? Ini hari ini memang lagi libur. Tapi dari kemarin tuh gua lagi promo Teka Tekitika. Gua tuh media visit sehari bisa sampe 5 titik tuh kalo udah kayak. Gua media visit 5 kali. Teka Tekitika. Rekor gua kemarin 5 titik dalam sehari. Teka Tekitika film lu? Film gua yang mau rilis 23 Desember. Lu lagi promo nih. Promo. Dan menurut gua sekarang promo film tuh menarik loh Dit. Kalo dulu kan kita promo film itu. Gua kan terakhir 2 tahun lalu ya. Mindset kita kan masih dateng ke media. As in. Corporate media gitu loh. Iya. Kalo sekarang gua ke Youtubenya ini. Ke Youtubenya ini. Ke Youtube orang-orang. Iya ke Youtube orang-orang. Ke Youtubenya Findes. Youtubenya Putri Tanjung. Youtubenya Deddy. Nanti Youtube. Oh gitu. Iya jadi sekarang. Oh Youtube gua. Oh oke. Jadi. Mbak B waktu itu main kerumah gua. Dia mau promo sempatin. Iya. Panji main kerumah gua. Mau ngasih liat kantornya. Gak tau ada acara si Herman itu kan. Lu mau promo Teka Tekitika juga. Iya iya. Kalo gak orang ngapain nyamperin lu Dit. Malu sekali. Orang nyamperin gua buat ngomong. Ngapain. Ngapain. Gua tau sih Teka Tekitika itu. Sequelnya Knives Out ya. Bukan. Sangat tidak membantu. Mau seluruh Indonesia bilang Knives Out pun gua gak keberatan. Kenapa. Pertama rumahnya. Rumahnya itu memang looknya itu memang. Kayu ya kan. Dominan kayu European gitu. Ketika orang inget Knives Out ada juga yang bilang ready or not. Mungkin kalo gua jadi mereka. Gua akan nyeletuk hal yang sama gitu. Biarin aja. Ntar kan ketika nonton filmnya juga. Jalan cerita karakter semua gak ada yang sama. So it's okay. Nah soal si pedang itu. Sebenernya ketika gua reiki gua udah liat. Wah ini pedang ini nih kayak Knives Out nih. Ntar kalo gua pake. Oh udah mikir. Hah? Udah mikir pasti. Si pedang yang liat. Udah dong. Kalo pedang. Ya kan kita inget di film Knives Out kan ikonik banget. Walaupun yang di film Knives Out pedangnya banyak. Kalo di dia pedangnya lebih omong-omong gitu. Waduh ini kalo pedang ini gua pake di rumah ini. Dan dia ada di tangga. Agak susah untuk gua gak ambil gambarnya. Gua bilang sama property managernya dong pak. Maaf ini pedang-pedang ini boleh diturunin aja gak ya. Nanti kita ganti property yang lain. Dia bilang. Waduh kayaknya agak repot mas. Karena pedang-pedang ini beneran pedang warisan jaman perang. Dari era medieval. Oke. Jadi bukan replika. Total itu sekitar 2M. Semua satu wall decoration itu. Kalo gua turunin. Terus ntar ada yang copot. Ada yang patah. Kan gimana gua. Oke. Terus akhirnya lu pertahankan. Walaupun lu tau nih. Kalo teaser-nya keluar mungkin orang ribut nih. Iya. Dan rata kejadian dong. Kejadian. Ya udah. Premisnya ini. Teka-tekitika. Teka-tekitika premisnya simple banget. Ada keluarga Chinese. Ferry Salim. Jenny Chang. John Wyoko Morgan Oy. Lagi dirumah. Tiba-tiba datang seorang perempuan. Sheila Dara. Yang melaku sebagai anak. Kandungnya. Si Ferry Salim. Oke. Dan karena si Ferry Salim. Udah pernah punya riwayat selingkuh. Jadi. Istrinya percaya. Jadi mereka dirumah berdebat. Jadi sebenernya perempuan ini bener anak lo atau bukan. Gitu. Pertanyaan gua. Lu kenapa jadi bikin film. Agak-agak thriller. Thriller. Gitu. Karena gua tuh inspirasi. Target. Target. Bukan hangout. Kan hangout dulu. Gitu. Gua tuh awalnya gini. Gua mau bikin komedi. Kok mandek. Gitu lu. Gitu lu. Kayak. Kan pandemi tuh stress ya. Kayak. Gak bisa. Gua bener-bener gak bisa. Gak bisa berkembang nih. Otak gua. Gua coba refreshing. Coba ah gua melipir ke premis di luar komedi waktu itu. Jadi gua bikin premis thriller. Gua bikin premis horror. Ada gua deh premis horror gitu. Ada juga. Ada juga. Terus gua coba explore. Nah ternyata satu premis ini yang teka-teki-tika ini kok buat gua kayak exciting gitu. Hmm. Akhirnya gua coba tulis sinopsisnya dalam waktu beberapa hari lah. Semingguan. Jadi sinopsisnya gua kayak. Oke berarti ini buat gua. I find it interesting. Yaudah lah gua kejar ini aja lah. Gitu. Nah ini rumah lo. Yes. Jadi ini komplek perumahan. Dari tahun 2008 ini berarti ya. Gua lupa dia 2006 atau 2008 gitu. Pokoknya sekitar itu lah. Udah jadi berapa lama. Gua tuh malah gak pernah bikin konten tentang rumah gua. Malah lu yang bikin konten tentang rumah gua ya. Padahal. Orang tuh. Orang tuh cuma tau gua ribut sama kontraktor. Terus orang pada gini. Ah. Kak. Itu rumahnya kan udah selesai. Kayak apa hasilnya. Tidak pernah gua pamerkan kepada siapa-siapa. Malah lu yang. Lu gak apa-apa bagus dong kan. Iya sih. Kalau orang lain maksudnya lu yang pamerin. Oh ya oke. Iya gak apa-apa kan. Iya apa juga yang mau dipamerin lah biasa aja rumahnya. Gua kan ngeliput. Cerita aja. Ini. Siapa? Ini kucingnya. Pasatpam. Oh oke. Kucing Satpam tadi kok ditaruh sini. Karena rumah gua paling deketan sama Pasatpam. Oh. Jadi dia. Senang main di sini mungkin. Dia senang. Oksigen yang dari pohon-pohon ini kali. Temuan-temuan ini kali ya. Temuan-temuan ini kali ya. Ini tanaman pandemi. Tanaman pandemi. Tanaman pandeminya merah ini. Oke oke. Gua pake sistem fingerprint ya. Jadi gak pake kunci ya. Gila keren. Biasa aja sih. Wih ini Legonya banyak nih. Anak gua suka banget Lego-Legoan kayak gini. Anjir nih berapa lama. Pokoknya semua Lego merah ya. Gua cuma denger ceritanya doang gitu. Iya. Ini tuh yang paling melelahkan karena bosen. Lu liat deh. Kan dia piecesnya warnanya sama semua. Jadi lama-lama mata tuh siwer gitu loh. Apalagi abu-abu ya. Abu-abu pula gitu. Tapi apa kesenangan dari ngerakit ini? Sebagai orang yang udah dewasa gitu. Kalau gua kecil sih seneng sih. Kita Lego dulu ya. Jadi ini tuh. Memang karena dari awal kita udah rancang. Memang suka Lego. Jadi ini bisa dilipat. Abis kalau lagi meja kerjanya gak dipake. Ini ditutup kayak gini juga dia. Jadi satu dinding full sama ginian gitu. Gila keren sih. Ini tempat kerjanya. Oops sorry. Nah jadi bisa duduk sini kalau lagi kerja. Mau gua nyalain lampu apa gak usah? Boleh boleh boleh. Ini apa nih? Mesintik. Mesintik? Dari Lego? Mesintik. Ini semua Lego semua. Pokoknya itu Nintendo. Si Nintendo itu kalau di puter tuh dia bisa kayak jalan gitu Mario nya. Sebenernya ini koleksi istri gua semua sih. Gua tidak cukup sabar untuk merakit Lego. Dia lagi ngerjain Titanic. Ini baru depannya doang. Baru depannya aja. Itu yang lain masih di situ tuh. Oh jadi istri lu disini ngabisin waktu buat ngerakit. Nanti nanti dia taro sini. Ngabisin waktu, ngabisin duit. Mahal bro! Paling mahal mana? So far yang nilainya di atas 10 juta tuh 2 benda. Gak mungkin dong 10 juta dong. Gua bilang kan di atas. Di atas 10 juta? Belasan. Dua ini belasan. Gila. Satunya atau langsung 2 itu belasan? Satunya dong. Satunya belasan. Satunya belasan. Satunya. Tadi ada reptil di situ. Itu iguana ya? Iguana. Ini perawatannya gimana? Dimandiin gak? Yang perlu mandi itu hanya dia harus mandi tiap hari. Direndam. Direndam karena... Direndam eranget karena itu bagus buat pencernaannya. Gitu. Kalau iguana tuh dia punya tendensi kayak bisa ada kayak semacam batu. Batu pedua apa batu ginjal ya? Temanya batu kalau pencernaannya gak bagus. Nah itu kalau direndam eranget membantu pencernaannya. Jadi harus tiap hari dia direndam. Sayangnya kalau uler ini hari apa? Hari Sabtu. Oh kalau uler gue belum boleh diambil karena dia makan setiap hari Jumat. Nah hubungannya apa tuh? Kalau dia baru abis makan. Kan dia 1 minggu sekali makan anak tikus. Itu bukan gue yang ngasih makan. Gue bawa ke pet shop. Gue masih belum berani. Jadi pet shopnya ngasih makan? Gue datengin pet shop seminggu sekali untuk di feeding disana. Nah kalau abis makan karena dia tikusnya lumayan lah ya. Untuk dibandingkan ukuran badan dia. Dia akan fokus mencerna. Kalau diganggu dia stress. Bisa sakit. Jadi kalau abis makan harus kasih waktu 2 hari. Jadi dia makan Jumat siang gue baru boleh nyentuh dia hari minggu. Wah ini apaan nih? Ini namanya tegu. Gila. Deal, deal, deal. Deal, deal. Sumpah deal, deal. Ini tuh. Ini dit. Ini kalau di youtuber-youtuber reptil gitu. Ini tuh kalau udah gede. Yang lo liat anak gue gendong itu kan yang versi merahnya. Iya. Ini tuh kayak dikasih leash. Dibawa ke taman. Terus mereka gelar tiker piknik. Dia makan kayak ati ayam gitu. Pertanyaannya. Ini jinak banget. Itu akan segede nanti. Iya. Dari sekecil ini? Ini udah lumayan gede. Tadinya lebih kecil lagi. Sudurin aja tangan lo di depan mukanya. Enggak giniin maksudnya. Oh enggak gue enggak deh. Gue lulus-lulus aja. Ini namanya tegu. Wow. Lucu banget tegu. Tapi dia bisa kayak tau. Bahwa kita majikan ya. Nah katanya. Dia ini kalau udah gede. Kalau udah dipiara lama. Dia bisa. Gue sih belum membuktikan ya. Karena butuh waktu. Dia bisa dipanggil. Bener-bener kayak anjing. Dijenak gitu. Bisa di. Kalau yang di youtuber-youtuber tuh udah bisa kayak gitu. Padil. Padil. Nah ini kok ada air? Apa dia minum atau? Kalau dia merasa panas. Dia akan ngerendem badannya disitu. Selain itu memang buat minum. Dan minumnya ular itu bukan kayak minumnya kucing dijilat gitu. Jadi dia kayak di. Gitu. Jadi bukan di. Gitu. Tapi dihirup. Dia masukin mulutnya gitu. Oh si ular ini juga minum ya ternyata. Minum. Ini apa nih? Ini adalah. Ini riftank. Sebenernya dari. Dari toko yang sama sih. Dari itu. Dari java. Dari java rift. Dari java rift bikinin gue riftank. Ini sebenernya amusing banget sih buat gue dit. Karena ternyata. Kalau kita punya ginian tuh. Kita miara ikan atau miara. Coral. Ternyata. Kita miara air. Gak ngerti gue. Jadi. Yang kita perlu lakukan adalah make sure. Semua air-air ini. Nih lo liat nih mesinnya. Kan ini air asin dit. Air laut. Oke. Gak apa-apa. Ini kan air laut. Jadi. Si alat-alat ini tuh. Sensor. Menjaga suhu. Menjaga. Kandungan apanya. Kandungan apanya. Kandungan apanya. Itu harus. Stabil. Kalau airnya normal. Itu. Binatang-binatangnya udah. Ikan dikasih makan sih. Tapi. Other than that. Mereka self suffice aja. Yang penting airnya stabil. Jadi yang bikin mahal itu sebenernya adalah. Airnya. Bukan coral atau ikannya. Tapi the. The system. Ini kan UV. Dia kan emulate. Meniruin matahari. Asli ribet banget dah. Ibet banget. Makanya gue kalau gak di endorse. Gue gak bangga. Aslinya harganya berapa? Gue kalau gak di endorse. Ini harganya. Aslinya. Oke. Ini boleh disebut nih. Sebut aja. Kan dateng nih. Tim Jafarif dateng kan. Terus ini waktu itu belum ada kan. Dia ngukur nih. Gue inget banget nih. Steven dari Jafarif ngukur. Set set gitu. Emang ini kalau beli. Berapa sih gue bilang. Ya. 20 juta sampai 30 juta. Ya kalau segini. Kira-kira 90 lah. Hah? 90 juta. Segini. Avanza second ini. Ini Avanza second. Wow. Gue kalau beli gue gak mungkin mau sih. Tapi. Kesenangan apa yang lo dapetin nih? Gini. Jadi kadang kita berempat nih. Sekeluarga kita bejajar disini. Begini. Ngingin senyum-senyum gitu ya. Iya. Nyengin-senyum gitu. Terus kadang-kadang anak gue kalau misalnya kayak. Kayak lagi snorkeling ya pak. Gitu. Ditempel. Kita lanjut ke sini ya. Ini area buat nonton. Nonton. Main. Main game. Main VR. Main Nintendo Switch. Kayak disini area-nya. Ini buat makan. Makannya disini. Ini kompornya juga elektrik ya. Iya. Gue sosok beli kompor ini. Pas begitu mau ngopret. Akhirnya orangnya seru dateng aja. Gak ngajarin. Gimana caranya? Harus di Face ID? Bikin pola kayak di Android. Oh ternyata kalau gak ditaruhin panci. Gak ada beban dia. Gak mau nyala. Gitu. Ini lebih keren dari kompor gue. Kalau kompor gue itu jelas tuh. Ada itunya. Udah pencetannya. Tapi ya. Gak butuh tabung gas lagi. Udah gitu juga cepet. Jadi cepet. Ini area korang menang. Tapi kok ini? Gak bersih? Ada maintenance-nya seminggu sekali. Kan lagi musim hujan. Jadi daun-daun pada. Ini. Dia datengnya seminggu sekali. Ini kebetulan. Kemarin lebih hujan. Jadi daun-daun kering pada masa. Sering dipakai gak tapi? Paling sering tuh kalau gue. Misalnya abis jogging. Abis jalan di treadmill. Gerah. Nyemplung gitu. Ini kantor gue disini. Oke. Gue gak tau ini. Istilahnya kalau dari RCT gue. Namanya pegboard. Ini juga ternyata lebih komplikatif dari yang gue duga sih. Jadi ini tuh secara konsep kan sebenarnya lucu ya. Karena lo tinggal pasang-pasang. Lo mau dimana. Lo bosen disini. Cabut bisa pasang gitu. Tapi in reality. Ternyata untuk bikin presisi tuh susah banget. Jadi gue kayak harus gue ganjel-ganjel. Tisu. Kadang-kadang pas gue masukin sticknya. Dia gak lurus gini loh. Agak gini. Agak gini gitu. Jadi memang. Ini konsep yang menarik. Tapi secara praktek. Tricky banget. Kenapa Transformers? Ini banyak. Kenapa Transformers? Karena gue. Karena gue dari kecil suka. Dan baru sanggup belinya sekarang. Gue amaze aja sama. Kok bisa. Lo gimana. Caranya lo mikir. Iya bentuknya tuh bisa berubah. Gitu. Ini ada Ken sama Cunli loh. Dia tuh sadar gak? Oh iya. Tapi ini Transformers punya ya. Dan Collab sama Street Fighter. Itu apa ini? Ini piala apa ini? Iya. Ini. Begitulah. Itu namanya Piala Citra di. Oh itu Piala Citra. Ini ada dua ya. Lo dapet dua ya. Mungkin dari seluruh. Di seluruh isi rumah ini. Cuman itu yang tidak bisa dibeli sama Raditya Dika. Itu tuh. Piala Citra. Emang harus didapetin sih. Tidak bisa dibeli. Oke. Kita ke atas ya. Berarti tinggal rooftop kita belum liat ya. Betul. Oke. Kita ke rooftop sekarang. Ada di lantai tiga. Oke. Jadi ini lantai dua. Oh. Ibi ada gymnya. Kalau ini kamar. Yaudah lah ya kamar. Ini gym. Ini istri gue agak lumayan serius dia kalau. Gue hanya berkutat di area ini saja. Ya. Oh sama persis kayak punya gue nih. Sama persis sama punya lo. Praktis sih emang. Gak makan tempat. Dan emang jalan doang aja kalau gue makainya. Ya jalan atau jogging-jogging lah. Jadi ini. Ini beban nih. Bebannya makin lama makin nambah. Ini berapa ki. Anjir 20 kilo dong. Lu apa istri lu? Merah ini semua. Wah. Gini lo apa. Hip thrust. Oke. Yang begini nih. Iya. Oke. Kenapa harus gue perang. Iya. Ini play room. Play room. Ini tempat. Boleh dilihat nih? Boleh boleh boleh. Ini tempat mereka main. Maaf ya diganggu ya. Ini buat. Buat melampiaskan. Energi ya biar. Biar. Biar gampang tidur. Di rumah doang kan. Jadi. Itu ada slide nya bisa di. Perosotannya kalau mau dipasang bisa dipasang di sini. Ini beli dimana? Bikin. Oh bikin nih. Bikin lah. Dengan desain rumah ini. Memang ini mau jadi play room. Jadi. Kita desain. Ini. Monkey bar. Ada matrasnya bawahnya. Jadi kalau lagi ada teman-teman yang mereka datang. Ya mainnya di sini lah. Lewat sini naiknya. Oh ini. Oh tersembunyi. Iya. I see. Ini service area. I see. Oh menarik. 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 Aduh. Dikunci. Enggak. Bukan. Lupa. Kombinasinya berapa. Dia lupa kombinasi itu. Oh iya udah. Oh iya udah. Oke oke oke. Masih ya. Nah ini tuh yang gue agak. Rejeki tuh adalah rumah-rumah lain tuh. Hah? Dia tuh hanya ada area jemur gini doang. Iya. Nah. Lu liat di rumah sebelah deh. Dia gak ada akses dari area jemur ke dak depan. Oh ini ketutup ya. Ketutup. Kalau gue nyambung. Jadi masih bisa. Oh ini yang bareng Aco nih. Iya. Yang sempet bikin ngonin bareng Aco. Dua episode terus viewersnya dikit. Sudah ya Co males gitu. Oh ini. Aduh. Karena lagi di rooftop panas dong. Panas aduh. Jadi buka jaket dong. Aduh panas ya. Emang dia mau promo deal. Panas. Deal. Emang dia mau promo itu. Panas banget. Oke teka teki tika. Cuman tanggal berapa? Cuman baliknya dong. Oh iya banget. 23 Desember. 23 Desember. Cuman gue ada satu pertanyaan buat lu sebenernya. Apa tuh? Lu apa sih lu pengen pake jilbab tapi gak kesampean apa gimana sih? Kenapa lu tuh seneng banget. Pake hoodie. Pake hoodie tapi hoodie nya dipake gitu. Gini. Gini. Orang kan pake hoodie tuh. Hoodie nya tuh aksesoris aja ngeplek di belakang gitu. Kalaupun dipake tuh kalo lagi dingin terus diserut. Kalo dia mah hoodie nya dipake gitu. Karena gue itu rambut gue tuh selalu berantakan. Karena yang gunting tuh istri gue sendiri. Ini dia yang gunting? Istri gue. Harusnya gunting? Iya. Tapi udah dirapiin kemarin sama ada yang main kerumah. Tapi karena kebiasaan. Dulu kan Anissa yang suka guntingin. Rambut gue tuh ada yang main celok keluar apa segala macem. Jadi gue pake aja daripada repot nyisir. Makanya kadang gue pake kopi dirumah gitu. Make sense. Make sense. Oke. Jadi lu kenapa pake stiker? Stiker. Oke buat yang masih mikir. Gua nonton ga ya teka-teki tiga gitu. Apa yang lu mau bilang? Ya kalo ga mau ga usah. Ya ga gitu kan namanya juga lu mau ngelurin film lah. Gua tuh bingung nih kita. Ya apa lah. Lu kalo misalnya mau wawancara promo film ditanya kenapa orang harus nonton film lu? Lu akan jawab apa? Gua kan ga nanya gitu. Engga. Kalo lu ditanya harus nonton kenapa harus nonton? Kenapa harus nonton? Kenapa harus nonton? Lu jawabnya apa? Biar gue happy lah. Oh gitu. Konsisten egoisnya ya. Iya 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 iya. Engga kan tapi kan siapa tau lu dirumah bingung mau nonton apa mau dapet hiburan sama keluarga. Iya. Kan kita bisa bilangnya gitu. Oh iya. Tapi kalo ditanya kenapa harus nonton? Ya ga harus. Kenapa nonton? Ga harus. Ga harus. Kalo nonton bioskop kalo pengen aja. Kalo pengen aja. Tapi semoga bisa jadi alternatif untuk liburan akhir tahun. Daripada harus jauh-jauh ke luar kota. Misalnya malas temen-temen ke luar kota. Yaudah ke mall aja ke bioskop. Banyak film-film keren. Ada film Uni. Iya betul. Ada seperti Dendam Rinur Jeber Tuntas. Ada Yowish Band. Yang juga sekarang penontonnya banyak banget. Dan Tegak-Tegi Tika. Dan abis itu abis Tegak-Tegi Tika ada juga film Backstage. Oh Backstage juga. Sisi Preselia sama Vanessa Presela. Keren tuh juga. Trailernya menarik banget. Oke jadi ya mudah-mudahan film Indonesia bisa bangkit lagi. Amin. Gue awal lu bikin film itu kalo ga salah yang ngenes itu. Syutingnya juga deket rumah gue gue juga mampir tuh. Ya bener. Iya kan. Kesekolahan. Kesekolahan. Waktu sudah berjalan panjang. Udah banyak film box office. Dapet piala juga segala macem. Kita ketemu lagi. Sekarang ngomongin filmnya Ernest Tegak-Tegi Tika. Jadi jangan lupa nonton juga ya. Makasih semua yang udah nonton ya dadah.